Biografi Singkat Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno lahir di Blitar 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosro Diharjo. Ia adalah presiden pertama Indonesia. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya Insinyur Soekarno memiliki 9 orang istri. Yang pertama Siti Utari, terus Inggit Garnasi, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Ratna Saridewi, Hariati, Yurike Sanger, Heldi Jafar. Gaya kepemimpinan Insinyur Soekarno. Yang pertama sangat populis, bertemperamen meledak-ledak, jadi tidak jarang lembut dan menyukai keindahan. Insinyur Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik. Ketiga, percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Yang keempat, pada puncak kepemimpinannya pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara barat, yaitu Amerika dan Eropa. Yang kelima, karismatik, memiliki semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan, serta kemerdekaan bangsanya. Yang keenam, prinsip politik mempersatukan elit gaya Soekarno adalah Aleleden Pandefemili Anen Ittafel, yang artinya semua anggota keluarga duduk bersama di satu meja makan. Dia mempertahankan asal-usul daerah, suku, golongan dan juga partai. Insinyur Soekarno meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun.